Memirsa kabar penyuntikan pasien mayat oleh tim medis rumah sakit Siti Hodija Sidiwarjo yang sempat ramai beberapa waktu lalu langsung mendapat bantahan. Melalui tim kuasa hukum, manajemen rumah sakit Siti Hodija menyebut informasi itu tidak benar. Manajemen rumah sakit bahkan menyatakan akan menuntut balik secara hukum pengunggah video yang tersebar melalui medsos itu. Rekaman video inilah yang menjadi awal dugaan terjadinya tindak penyuntikan pasien yang sudah meninggal di rumah sakit Siti Hodija Sidiwarjo. Pihak keluarga pasien mencaci maki seorang dokter lantaran dinilai telah menelantarkan pasien hingga meninggal dan memerintahkan penyuntikan setelah si pasien tak bernyawa. Namun seluruh kabar terkait dugaan lambatnya penanganan pasien yang berujung kematian serta adanya perawat yang menyuntik mayat di rumah sakit Siti Hodija adalah tidak benar. Melalui tim kuasa hukum, manajemen rumah sakit Siti Hodija menyatakan akan menuntut balik secara hukum pengunggah video yang tersebar melalui medsos itu. Isu berita yang sedang viral di media sosial dan media masa saat ini yang kami datangkan 100 persen berlakuan berita video itu adalah hukum. Poh, waktu beberapa pemeriksaan sesuai dengan prosesi dan si nanti kesadaran dan yang masih bagus semua. Karena meninggalnya berdada, jadi beberapa saat sebelum meninggal, eh sudah diperiksa kesadaran bagus, mau bagus, waktu saya periksa nanti juga bagus. Sebelumnya kabar penelantaran penyutikan ini sempat dibenarkan oleh pihak keluarga pasien bernama Supariah. Salah satu putra Supariah bahkan mengatakan telah didatangi pihak kepolisian terkait kasus ini. Di pronologi juga banyak sekali, saya tadi sempat didatangi sama pihak Polda. Pihak Polda juga memberikan informasi terkait kematian ini, ada indikasi penelantaran sama malpraktek. Bahkan pihak Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur akan melakukan pemanggilan kepada dokter bersengkutan untuk dimintai keterangan. IDI dalam hari ini cuma akan melihat dari sisi profesi. Karena apa? Karena peristiwa itu terjadi di rumah sakit, menyakut halal selain dokter, maka IDI hanya akan memandang nanti dari sisi profesinya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, Ainews melaporkan.